Rukun sholat, itu kaya i'tidal, kaya berdiri, kaya sujud, itu kalau orang namanya kepal, ada orang gak ada kepalanya, hidup gak kira-kira? Hidup gak? Berarti kalau orang sholat gak sujud, sah gak? Itu namanya rukun, namanya rukun. Rukun sholat, ada yang pangkatnya kaki, ada perempuan kakinya buntung satu, kakinya buntung, ada orang kakinya bun, buntung, kalau orang gak ada kakinya, kira-kira menuruti bibu masih dipanggil orang gak ya? Masih, orang bukan? Sempurna gak? Enggak sempurna, kenapa gak sempurna? Enggak ada kakinya, itu namanya kunut subuh, namanya ada orang sholat subuh gak pakai kunut, sah gak sholatnya? Sah gak? Sang gak? Sempurna gak? Yang benar nih, sempurna gak? Kenapa gak sempurna? Hah? Enggak ada kakinya. Bagaimana orang yang gak ada kakinya, ini biar sempurna, bagaimana? Dikasihin kaki, kaki palsu, biar jalannya sempurna, kaki palsu itu namanya sujud sahwi. Namanya, namanya sujud sahwi. Kalau kita subuh gak pakai kunut, sholat kita tetap esah, tapi tidak sempurna. Kalau pengen sempurna, kudus sujud sahwi. Gara-gara tidak kunut, begitu. Sujud sahwi. Kunut kalau subuh itu. Jangan gak kunut. Doa kunut kalau subuh. Kunut itu namanya disebut sunnah abad. Ada namanya sunnah hai'at. Itu bulu namanya. Bulu. Jadi, alis gitu. Ada orang nih perempuan. Dari lahir gak ada alisnya. Dari lahir. Bulu alisnya gak? Gak ada. Kira-kira orang bukan ya? Sempurna gak? Iya, iya, pertanya. Hah? 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 Iya kan saya nanya, tinggal di jawab aja. Gak usah mutusin sendiri. Bukan saya nanya doa. Ibu. Gitu. Baca kita orang doa kunut. Doa kunut. Doa kunut. Jangan gak doa kunut. Kita rugi kalau kita orang gak baca doa. Doa kunut. Imam Hakim meriwayatkan hadis di dalam kitab mustadraqnya daripada Sayyidina Abu Hurairah. Radiyallahu ta'ala'an kata Abu Hurairah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha rafa'a raksahu. Minar ruku'i. Min sholati subahi firraq'ati saniyati rafa'a yadaihi fayad'u bihadad du'a Allah mahdina fiman hadis. Rasulullah itu kalau sholat subuh, habis ruku, tangannya diangkat, diangkat. Setinggi dada. Setinggi dada. Diadu tangannya. Diadu. Jangan begini. Minta beras juga begini menumpah. Diadu. Kalau doa kunut diadu. Gitu. Baca doa. Kalau jadi imam, ibu-ibu seturuh-turuh perempuan. Jadi imam, dirubah bahasanya. Gak boleh. Kalau jadi imam, Allah mahdina. Fiman hadayit. Wa'afina. Fiman a'fayit. Watawallana. Fiman tawallayit. Wabariklana. Fiman a'tayit. Wa'qina. Syarra ma'qadayit. Fa'inna ka ta'qdi. Wa'layuqdo ala'ik. Wa'innahu la'yadillu. Man walayit. Wa'la'ya'izzu. Man adayit. Tabarakta Rabbana. Wa ta'alayit. Falakal hamdu ala ma'qadayit. Wa'na staghfiruka. Wa'na tubu ila'ik. Wa'allahu ala Sayyidina Muhammadin Nabi Al-Umiyi. Wa'ala alihi wa sahabihi wa sallam. Bentuknya jamaah. Jangan Allah mahdini jadi imam. Harus Allah mahdina. Makmumnya am. Amin. Am. Amin. Iya. Iya. Amin. Iya. Enggak ada kampanye. Enggak. Begitu. Kita ngomongin doa konut. Kampanye ma'urusan orang-orang. Kita mau gak usah ngaji aja. Lagi kayak model ibu-ibu ini. Kalau ngeliat jidatnya cerdas-cerdas. Amin. Cerdas. Iya. Cerdas. 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 Coba aja. Ibu boleh tanya sama temennya. Ini calon ada berapa? Ada berapa calon? Yang kalah berapa? Yang menang? Lalu. Cerdas. Amin. Ngaji aja. Kita mau ngaji? Ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. Alhamdulillahirrahim. Amin. 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 dan bahwa membaca doa kunut oleh seseorang pada i'tidala rakaat yang terakhir minasubhi daripada sholat subuh kulla yaumin pada setiap harinya wa minal witri dan daripada sholat witir finis fisani minar ramadhan pada paroh yang kedua daripada bulan ramadhan wallahu a'lamu biswabih segini ibu-ibu sekalian yang mulia kajian kita masih membahas rukun sholat yang ke enam yaitu i'tidal disertai tumak tumak nina bahasan kita petang hari ini memasuki lanjutan sunnah-sunnah saat i'tidal sunnah-sunnah saat i'tidal mana diantaranya sunnah ketika i'tidal sebelum sujud kalau sholat subuh sholat subuh saban hari saban subuh membaca doa kunut doa kunut kalau subuh itu baca doa kunut jadi kunut ini hukumnya sunnah sunnah dikerjakan dapat pahala gak dikerjakan gak apa-apa sholatnya tetap as-sah gak perlu kita ribut namun sunnahnya kunut dengan samiyallah berbeda kalau samiyallahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'u ardi wa mil'u masyita min syai'in ba'du itu namanya sunnah hayat kalau kunut namanya sunnah ab'ad namanya sunnah ab'ad jadi sholat itu sholat kalau mau digambarin kaya orang ada tiga dalam sholat kita kalau digambar kaya kaya orang ada yang pangkatnya kepala itu sholat kita artinya bernilai kepala kepala kedua ada yang pangkatnya kaki kaki sholat kita kaya kak kaya kak kaki ada yang pangkatnya bulu begitu bulu begitu bulu bulu tangan atau alis begitu begitu rambut lah isilahnya ini sholat kita yang mana yang pangkatnya kepala itulah rukun sholat namanya rukun rukun sholat itu kaya i'tidal kaya berdiri kaya sujud itu kalau orang namanya kepal kepal ada orang gak ada kepalanya hidup gak hidup gak berarti kalau orang sholat gak sujud sah gak itu namanya rukun namanya rukun 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 sholat ada ada yang pangkatnya kaki ada perempuan kakinya buntung satu kakinya buntung ada orang kakinya bun buntung kalau kalau orang gak ada kakinya kira-kira menuruti bibu masih dipanggil orang gak orang bukan sempurna gak gak sempurna kenapa gak sempurna gak ada kakinya itu namanya kunut subuh namanya ada orang sholat subuh gak pakai kunut sah gak sholatnya sah gak sempurna gak yang benar nih sempurna gak kenapa gak sempurna ha gak ada kakinya bagaimana orang yang gak ada kakinya ini biar sempurna bagaimana dikasihin kaki kaki palsu biar jalannya kaki palsu namanya sujud sah namanya namanya sujud sah kalau kita subuh gak pakai kunut sholat kita tetap esah tapi tidak sempurna kalau pengen sempurna kudus sujud sahwi gara 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 tidak tidak kunut begitu sujud sahwi kunut kalau subuh itu jangan gak kunut doa kunut kalau subuh itu kunut itu namanya disebut sunnah abad ada namanya sunnah haiat itu bulu namanya bulu jadi alis gitu ada orang nih perempuan dari lahir gak ada alisnya dari lahir bulu alisnya gak gak ada kira-kira orang bukan ya sempurna gak iya iya pertanya iya iya kan saya nanya tinggal di jawa bajang gak usah mutusin sendiri ibu kan saya nanya doa ibu gitu ada orang nih perempuan gak ada alisnya bulu dah kalau gak ngerti alis mebulu tangannya gak ada bulunya perempuan gak ada bulunya gak mengerti bulu saya rebat jadi ada ada perempuan gak ada bulunya jadi itu orang tuh yang gak ada bulunya sempurna gak kira-kira sempurna sempurna begitu sempur kurang begitu jadi berbicara kurang kepantasan tadi itu yang disebut kurang itu namanya sujud namanya tasbeh dalam sujud itu namanya sunah hai hai at atawa doa ibtitah ada orang sholat gak baca doa ibtitah sholatnya esah sempurna gak sempurna sholatnya gak perlu sujud cuman ganjaran kurang begitu ganjaran kur kurang ganjaran ganjarannya kur kurang itu namanya sunah hai hai at nah subuh sunat kita kalau subuh kita membaca doa doa kuno posisinya saat ibtidah lera kata kedua 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 apa terakhir kedua apa terakhir oh sama sama gitu jadi apa nih kunot biar kita tahu kunot itu adalah bacaan tertentu yang di dalamnya ada doa dan ada puji-pujian kunot teman kunot itu bacaan tertentu yang di dalamnya ada doa dan ada puji-pujian jadi ada dua unsur kalau kunot jadi yang penting doa ada pujian ada doa ada pujian ada mau bacaannya apa terserah ibu begitu doa kunot itu doanya macam-macam doanya macam-macam yang penting ada doa ada puji-pujian boleh ibu doa kunot pendek ada orang imamnya gak pakai kunot karena dia alergia sama kunot suka gatel gitu kayak udang aja jadi gak kunot maka kunotnya kunot pendek aja jadi bacaan kunot pendek Allahum magfirli ya ghafur gitu aja itu kunot Allahum magfirli Allahum magfirli ya ghafur begitu jadi kunot Allahum magfirli ya ghafur ya Allah ampuni dosa saya apa ini namanya pujian apa doa doa wahai Tuhan yang maha mengampuni apa namanya iya udah jadi Allahum magfirli ya ghafur tinggal ditutup ibu jadi doa doa macam-macam atau dari ayat quran jadi juga rabbana magfirlana wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wala taj'al fi kulubina ghillan liladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim tuh rabbana rafur rahim namanya puji rabbana ghafur lana namanya doh jadi jadi itu doa kunot atau yang diratin yakowiyu jangan yakowiyu ya matiin bacanya latin jangan udah mau berhenti yakowiyu ya matiin yakowiyu ya matiin gitu jangan baca latinnya arabnya yakowiyu ya matiin ikhvi syaradzalimin tuh jadi doa kunot gitu dong ya matiin namanya puji ikhvi syaradzalimin namanya doa jadi jadi tinggal wassalah banyak tuh doa kunot karena doa kunot itu bacaan tertentu yang di dalamnya ada doa dan pujian kunot begitu dari mana kunot sayyidina anas bin malik radiyallahu ta'ala bilang begini muridnya rasulullah s.a.w 10 tahun nabi di madinah sampai nabi meninggal dunia ikut kemana aja anas kemana aja ikut aja nama nabi mana aja tukang nenteng sendalnya nabi begitu kata anas kana rasulullah s.a.w yaknutu fis subhi hatta faraq dunia rasulullah itu kalau sholat subuh selalu kunot sampai meninggal dunia ora pernah ora kunot kalau kalau sholat subuh kunot nabi kalau subuh kunot tapi kalau kita saya gak mau ya gak apa-apa wongsun bukan ruk rukun kita beriatnya juga sunnah doa kunot sun judulnya nah kunot ini yang tertinggi yang diajarin langsung sama nabi kepada cucunya sayyidina hassan itu yang ibu-ibu apa Allah yukudu alaik wa inna hu laya dhillu man walayit walaya izu man adayit tabarak tarabbana wa ta'alayit falakal hamdu alama qadayit wa astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala sayyidina muhammadin an-nabil umiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam jangan wa salim ya wa sal ya wa sallam wa sallam tu kunot ini paling top markotop begitu udah kunotnya begitu tu kunot ini bagus begitu ya Allah beri aku hidayah bersama orang-orang yang kau berikan hidayah para nabi para wali kayak begitu dah tuh hidayahnya ya tolongin saya bersama orang-orang yang kau berikan pertolongan begitu wa afini dulu sejahterakan saya bersama orang yang kau berikan kesejahteraan wa tawallani tolong saya bersama orang yang kau beri pertolongan wabarikli fima atait berkah hiyara bagi saya pada anak istri suami ibu harta yang kau berikan nama saya begitu wa kini syarra makadait lindungi saya akan keburukan takdir yang kau tentukan bagi saya begitu bagus doa itu orang pada doa kunot dia diam aja mulutnya monyong mau ngapain orang oh gak bisa jangan buruk sangga jangan gitu baca kita orang doa kun doa kunot doa kunot jangan gak doa kunot kita rugi kalau kita orang gak baca doa doa kunot imam hakim meriwayatkan hadis di dalam kitab mustadraqnya daripada Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala'an kata Abu Hurairah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha rafa'a raksahu minar ruku'i min salati subahi firak'ati saniyati rafa'a yadaihi fayad'u bihadad doa allah mahdina fi imam hakim Rasulullah itu kalau salat subuh habis ruku' tangannya diangkat diangkat setinggi dada setinggi dada diadu tangannya diadu jangan begini minta beras jika begini menumpah diadu kalau doa pun diadu gitu baca doa kalau jadi imam ibu-ibu seturu-turu perempuan jadi imam dirubah bahasanya enggak boleh kalau jadi imam Allahumahdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa bariklana fi ma'atait wa qina syarra maqadait fa innaka taqdi wa layuqdo alaik wa innahu layadillu man walayit wa laya'izu man adayit tabarakta rabbana wa ta'alayit falakal hamdu ala maqadait wa nastaghfirukah wa natubu ilaih wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabil umiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bentuknya jamaah jangan Allahumahdini jadi imam harus Allahumahdina makmumnya am amin am amin amin ngaji aja lagi kayak model ibu-ibu nih kalau ngeliat jidatnya cerdas-cerdas amin amin iya iya cer cer cerdas lah coba aja ibu boleh tanya temennya ini calon ada berapa ada berapa calon yang kalah berapa yang menang cerdas amin 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 ngaji aja kita mau ngaji ngaji aja kalau ibu jadi nih jadi makmum amin maka bacaannya amin jangan diganti kobul jangan bacaannya amin nih saya contohin saya jadi imam ibu jadi amin nih nih dengerin mana ibu perhatiin mana keras mana pelan begitu ibu 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 dengerin kalau posisi nanti jadi imam begitu ya biar benar begitu biar sempurna sih begitu orang kagak baca doa kunut juga gak apa-apa ya kan masih sah sholatnya jadi ini doa tangannya diang angkat nah kita jadi imam nih ibu jadi makmum yang pas doa kita disuruh baca amin tapi kalau pas pujian ini pas pujian ada tiga makmum ajarannya pas pujian pujian itu fa'in naka takdi namanya pujian itu boleh ikut baca ikut boleh baca baca kita bala syahid bala syahid begitu bala boleh emang ajarannya gak apa-apa ini kita baca ya baca Allahumahdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa bariklana fiman a'tait wa qina sharrama qadait fa'in naka takdi wa layuqdo alaik gak amin gak amin kan pujian ibu boleh baca boleh baca apa bala syahid fa'in naka fa'in naka takdi wa layuqdo alaik wa innahu la yadillu man walayit wa laya'izu man adayit tabarakta rabbana wa ta'alayit falakal hamdu ala maqadait wa nastaghfiruka wa natubu ila'ik jangan amin doa itu jadi kita harus tahu mana doa mana pujian harus tahu harus tahu tahu ini Allahumahdini sampai Allahumahdini dijama'in aja dah ya Allahumahdina sampai wa kinah saroma kado'id doa doa fa'in naka takdi sampai falakal hamdu ala maqadait pujian wa nastaghfiruka wa natubu ila'ik doa jadi kapan kita amin kapan tidak nih gitu wa sallallahu doa kita harus tahu nih harus tahu makanya ibu perhatiin ibu baca amin tapi perhatiin nanti bakal saya tanya nih kalau jadi imam harus bagaimana ibu perhatiin saya begitu ya saya baca nih ibu tangannya diangkat begitu diad diadu setinggi dad dad Allah Allah mahdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa bariklana fi ma'atait wa qina syarra ma'at wa sallallahu wa sallallahu ala sayyidina muhammad al-nabiyyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam begitu aturannya saya mau tanya jadi yang namanya imam itu fa'inaka takdinya pelana pekencang pelana pekencang oh berhati ibu gak ngaji dengerin nih kan saya suruh perhatiin kan baru saya bimbing belajar jadi imam saya belajar jadi imam ini saya ajarin ini perhatiin ini perhatiin ini ini perhatiin tapi ibu harus posisi jadi makmum tapi suatu saat jadi imam perhatiin ini imam baca Allahumahdina fiman hadayit wa afina fiman afayit wa tawallana fiman tawallayit wa bariklana fiman a'tayit wa qina syarra maqadayit fa'innaka takdik wa layuqdo alayik wa innahu layadilu man walayit wa laya'izu man adayit wa lakal hamdu ala maqadayit wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina muhammad al-nabiyyi al-ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam nah tuh yang tadi ibu baca lagi jadi saya mau tanya ibu belajar jadi imam fa'innaka takdiknya pelan apa kenceng ini yang benar hak ha'n 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 Jadi Fa'ina Katakditu dibacanya pelen apa kencang? Pel? Pel? Jadi ibu harus pahami biar gampang bisa bedakan mana teori, mana praktek. Mana teori? Kita lagi nerangin teor? Teori. Begitu, teori ini bakal kudulempeng sama praktek, praktek itu mengikuti teori, begitu, ngaji itu. Nah kita nerangin teori dulu nih, Fa'ina Katakditu pelan apa kencang? Pelan. Aduh ibu, gak dengerin. Ini kita lagi ngaji, ibu jangan ingat yang kemarin-kemarin, jangan. Iya, 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 ibu jangan kemarin-kemarin, ini kemarin ini lagi mau di benerin, iya, iya, ngaji itu mau di benerin. Gitu, ini maka kita bilang, perhatikan kita lagi berteori sama praktek ibu yang kemarin, buang-buangin. Biar ibunya ilmunya masuk, begitu, begitu. Kan ibu gak ngaji ngikutin yang ada aja, yang adanya begitu, ya kan. Bener gak? Iya, kan kita ngaji. Begitu, gitu. Jadi, Fa'ina Katakditu pelan apa kencang? Iya, kan. Kencang. Eh? Hah? Fa'ina Katakdini pelan apa kencang? Iya, kan. Iya, kan. Hah? Pelan apa kencang? Iya, kan. Kencang. Sunatnya, sunatnya, ajaran dari nabinya, kencang. Kan dari tadi saya kencangin tuh. Saya kencangin apa pelanin. Oh iya, iya. Kan lagi diajarin nih. Begitu. Nih pelanin. Gitu. Jadi ibu jangan dibawa-bawa nih. Ntar saya benerin. Lempengin dulu. Gelasnya jangan pen... Penuh. Diisinya susah. Iya. Begitu. Nantinya jadi orang ngeyel kalau gelasnya penuh. Iya. Kosongin dulu. Nanti ibu bakal bertanya boleh. Sebelum ibu tanya bakal saya terangin. Tapi ini materi harus paham dulu. Kalau ini materi nggak paham susah. Saya kalau ngikutin yang salah buat apa saya harus ngajarin. Kan begitu. Jadi Pak Ina Katakdini pelan apa kencang? Kencang. Maren-maren bacanya? Tuan. Iya. Begitu. Baru ibu baca. Kan maren-maren. Jadi kalau kita jadi imam, semuanya kencang. Semuanya kencang. Sunnahnya semuanya kencang. Namun, kalau sampai ada imamnya pelan, Nah, kan boleh juga. Mungkin karena ngos-ngosan udah capek ya kan. Kan boleh aja. Nggak boleh buruk sangka. Begitu. Imamnya pelan. Kalau pelan, kitanya kudu baca. Begitu maksud saya. Kalau imamnya pelan, Fa'inakdinya kitanya kudu baca. Karena kitanya enggak dengar yang dia baca dia. Dianya meninggalkan satu ajaran bacaannya yang disuruh agama sama dia kudu. Kudu. Kencang. Cuman ditinggalin sama dia. Begitu. Maka kita jadi makmum kudu. Kudu baca. Baca Fa'inaka. Takdi juga. Nggak boleh kita diem. Kalau kita diem aja bengong. Nggak baca. Tau-tau turun aja. Kudu suda sawi kita sesudah salam imam. Kita kakinya enggak ada. Begitu maksudnya. Kaki kita enggak ada. Kan kasihan ya enggak gapal ya. Begitu. Sholatnya kurang mulu. Begitu. Jadi ini kita harus pahami. Jadi imam bagaimana. Jadi makmum bagai. Kudu ngerti jadi imam tuh. Kudu ngerti. Kudu ngerti. Begitu. Imam tuh. Begitu. Makanya kayak milih pemimpin juga. Bisa enggak ngimamin sholat. Begitu. Iya. Begitu. Iya. Iya. Makmumnya gitu. Begitu. Begitu. Makmum yang di belakang imam ini. Kudu ngerti juga. Kalau imamnya batal. Dia bakal maju. Maju. Begitu. Maka yang namanya bocah. Jangan di belakang imam. Ima merepot. Kalau yang belakangnya bocah. Ini kagak ngerti. Bocah. Iya bocah. Iya. Iya bocah. Iya. Ini ngaji. 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 Jangan kesona-sona. Iya. Ngaji aja. Ngaji aja. Jadi kak nih. Imam itu. Sunnahnya. Allahumah dina. Kemudian. Fa'inatakdi. Ken. Kenceng. Terus. Wanastagfirunya. Ken. Wasallallahu. Kenceng. Tuh. Ajaran buat dia tuh si imam tuh. Ken. Kenceng. Itu satu. Tuh. Yang paling tinggi nih imam. Ganjarannya kak begitu tuh. Ini nomor dua. Nomor dua nih. Jangan kesitu-situ. Jangan. Imam. Allahumah dina. Kenceng. Fa'inatakadipel. Pelan. Wanastagfiruka. Wasallallahu. Kenceng. Urutan ganjarannya di kita. Tuh. Begitu tuh. Jadi ibu yang diperhatiin yang mana nih. Dari tiga nih. Saya terangin nih. Yang ketiga. Allahumah dina. Kenceng. Fa'inatakdi pelan. Wanastagfiruka pelan. Wasallahu pelan. Dikitan lagi ganjarannya. Begitu. Tapi semuanya gak ada yang salah. Gak ada yang salah. Cuman berbicara pengen ganjaran banyak apa dikit. Begitu. Pengen banyak apa dikit. Jadi nomor berapa. Repot ya. Enggak kesitu-situ. Enggak. 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 Allahumah dinanya. Ken. Fa'inatakdi nya. Enggak. Wa'naastagfiruka nya. Enggak. Wa'asallahu nya. Enggak. Tuh. Paling gede ganjarannya. Tuh satu. Imam tuh. Jadi kalau ibu. Terserah ibu ini mau ngambil yang mana. Yang kedua. Allahumah dinanya. Kenceng. Fa'inatakdi nya. Pel. Wa'naastagfiruka nya. Ken. Wa'asallahu nya. Kenceng. Karena dipelanin satu. Maka ganjarannya kurangan dikit. Ketiga. Allahumah dinanya. Ken. Fa'inatakdi nya. Pelan. Wa'naastagfiruka nya. Pelan. Wa'asallahu nya. Pelan. Ini rada banyakan kurangnya. Begitu. Jadi dari semua ini. Mohon maaf. Boleh ibu yang mana aja. Bol. Boleh silahkan. Tapi supaya ibu fahami. Kalau ada imam yang model begini. Apa ini ketaktinya pelan. Berarti kita kudu baca. Kudu ikut. Jangan kagak baca. Begitu. Begitu. Jangan kagak baca kalau jadi makmum. Makmum itu kudu ngerti. Begitu. Posisi makmum. Itu begitu aturan. Jadi makmum. Kayak begitu. Makanya kalau kenceng. Ajaran agamanya. Boleh ngikut dengan pelan. Imamnya Fa'ina Katakdil. Kita nyanyi sambil komat kami. Fa'ina Katakdil. Ikut baca pelan. Boleh. Begitu. Karena kalau muji. Jangan pakai wakil. Kalau muji. Jangan pakai. Wakil. Langsung. Kalau minta. Boleh. Jangan minta bareng-bareng. Kami. Kami. Minta. Minta. Tidak usah. Kami datang nih. Mau minta kerudu. Satu orang doa. Minta bis. Buat jamani. Asal kumpulin KTP. Ya siap. Umpamanya. Kan bisa aja yang kayak begitu. Begitu. Gak apa-apa. Kalau minta mewak. Wakil. Kalau muji. Langsung. Fa'ina Katakdil. Muji. Makanya bala syahidu. Saya juga ikut muji kayak begitu. Maksudnya begitu. Bala syahidu. Tuh ajarannya. Boleh. Pokoknya itu dilihat. Tapi jangan kita baca bala syahidu. Imamnya pelan. Jangan. Imamnya pelan. Bala syahidu. Apa? Orang imamnya gagal baca. Kalau imamnya bacanya pelan. Kitanya juga ikut. Ikut. Paham gak nih? Kalau imamnya kenceng. Ajarannya. Kita suruh ikut baca dengan pel. Atau baca. Bala syahidu. Saya kagak apel bala syahidu. Udah amin aja lah. Tapi amin itu paling doi banget. Dalilnya kurang kuat. Begitu dalilnya. Kalau ibu Fa'ina Katakdilnya. Amin. Amin. Amin aja. Kurang kuat. Mau muji mau jangan amin. Ikut muji. Ikut muji. Ikut muji. Ikut muji. Begitu. Kalau muji. Begitu. Itu aturannya. Ya nanti dikasih kesempatan bertanya bunda ya. Catat pertanyaannya. Boleh nanti tanya. Ini saya ini ngajar. Kalau saya umpetin ilmu ini. Saya dosa. Makanya saya terangin semuanya. Saya terangin. Begitu. Yang begini ada. Yang begini ada. Yang tertingginya begini. Biar kita tahu. Terserah orang. Masalahnya kita orang. Kebanyakan sholat ini. Jujur bukan dari hasil ngaji. Tapi hasil lihat. Li. Lihat. Lihat doang. Belum tentu benar. Banyak orang lihat. Begitu. Tidak sedikit orang rusak. Cuma gara-gara dengar. Dengar. Namanya ngelihat pakai kuping. Jadi rusak. Dengar doang. Belum nanya juga kagak. Begitu. Itu hidup namanya. Nah kita itu disuruh ngaji. Kalau ngelihat doang nih sama orang. Oh begitu. Berarti begitu. Belum tentu. Salah dia. Belum tentu. Inilah yang kita disuruh ngaji. Ngaji. Begitu. Ini ajarannya. Nakunut ini. Kalau kita ditinggalin. Sekuruh aja. Fa'inaka takdifahnya hilang. Sujud sahwi. Iya. Apalagi ibu kagak baca. Pas imamnya pelan. Kita bengong aja. Monyong aja. Allah Akbar. Itu kudus sujud sahwi. Begitu. Kan kasihan makmumnya. Kurang mulu. Kalau dikata. Gue sehat abis ikut jamaah subuh. Ramadan di masjid. Padahal kurang dia. Kagak baca. Emang juga gapal juga sih. Begitu. Nah kita tuh. Kenceng aja ajarannya. Imam tuh kencengin. Itu yang paling tinggi. Kalau sampai ada kiai. Kenapa dipelanin. Maknanya kau ikut baca juga. Maksudnya kiai tuh. Kalau ada kiai. Pelanin. Biar makmumnya juga kudu ikut. Baca. Meski dia. Ajarannya kudu. Kenceng. Takut kiai tuh. Kalau kenceng. Makmumnya amin. Begitu. Begitu. Begitu barangkali. Begitu. Tapi ajaran yang tertingginya. Kayak begitu. Begitu. Iya. Ajarannya. Semuanya ada ajarannya. Agama tuh tidak kaku. Cuman berbicara pilihan aja. Mana yang banyakan ganjarannya. Mana yang dikit. Begitu. Itu kayak begitu. Ini doa kuno. Begitu. Jadi wanastagfirunya. Kalau ibu jadi imam. Kenceng ini. Kalaupun ibu bacanya. Fainatakdinya pelan. Dan kita makmum. Baca amin. Wang doa. Wasallahu salawatu doa. Kenceng juga. Jangan tahu-tahu. Habis pelan. Tahu-tahu. Sujud aja. Gitu. Enggak baca. Ini namanya. Kurang mau belajar. Kurang mau belajar. Itu begitu. Kita harus belajar nih. Harus belajar sholat nih. Kudu benar-benar. Begitu. Benar-benar. Begitu. Supaya sempurna. Kedua kunut nih. Adanya pada taraweh. Pada witir. Di bulan Ramadan. Paroh kedua. Kalau udah Ramadan nih. Paroh kedua tuh. Malem 16. Malem. Biasanya tanggal 15 Ramadan. Sorenya bukanya pakai ketupan. Disebut kunutan. Namanya. Kunutan. Artinya kunutan tuh. Malemnya mau baca. Kunut. Digantiin dengan ciri. Suratnya berubah. Begitu. Itu malem 16. Inazalnahu. Suratnya tuh. Itu buat nyiriin. Itu nanti pada rakaat terakhir witirnya. Doa kun. Kalau ditinggal. Sujud. Sahwi. Ini sunnah abad. Itu maknanya kunut. Adanya pada sholat subuh sabanari. Amat adanya pada witir. Di Ramadan. Pada paroh kedua. Kedua Ramadan. Itu doa kunut. Jangan gak kunut. Jangan. Begitu. Jangan gak kunut. Begitu. Salah kalau kita subuh gak kunut. Kurang sempurna. Kan sayang. Kita butuh nambah-nambah ganjaran. Kenapa kita milih yang ngurang-ngurangin. Ganjaran. Diharap. Gak baca pelan dia. Maka kita baca pelan dari awal. Fahin ke taktinya. Kalau subuh. Ampe kelar kita keburu. Emang juga begitu aturannya. Inilah tentang kunut. Nanti ada namanya kunut nazila. Kunut nazila itu kunut kalau ada musib. Musibah. Yang menimpa kaum muslimin. Kayak ada corona. Begitu. Kunut nazila. Cuman corona kadang ada kadang kagak. Gak jelas kalau corona. Iya. Jalan sini gak boleh. Kalau belok sih boleh. Belok gak ada corona. Ini sebetulnya corona pengalangin orang. Kita gak paham. Itu yang kayak begitu. Begitu. Kasian. Begitu. Mulut kudu ditut. Tutup. Sian saya. Sedang tetangga saya tuh. Gini serang itu. Pokoknya kalau yang ditutup itu. Kalau dia punya embe ini mau lewat sawah nih. Maka mulutnya ditut. Ditutup. Biar jangan makan itu padi or. Orang. Jadi yang mulutnya ditutup tuh. Kata orang serang namanya. Embe. Iya. Dia mau ngapain. Iya. Mau ngapain. Yang kayak begitu. Yang kagak-kagak. Gitu mana malamnya habis makan jengkol. Tiga mangkok. Akhirnya. Jadi pusing dia. Jadi pus. Jadi pus. Pusing. Dikata corona. Bukan. Gara-gara jengkol dia. Nelen udara sendiri. Dikata waras. Radha-radha. Dikata radha-radha. Waras. Itu zaman udah lewat. Udah lewat. Lewat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah lewat. Begitu. Dah segini aja dah. Silahkan tuh ibu kita mau bertanya. Boleh. Gimana bunda. Iya siap. Oh baik. Besar. Tinggal kita terangin. Itulah pentingnya kita ngaji. Orang ngaji itu beresiko. Emang begitu bunda. Orang ngaji itu beresiko. Ini bagaimana ya. Ya terserah kita. Jadi bunda boleh pelan. Kan tadi ada urutannya tuh. Ada tiga. Bunda mau pelan gak apa-apa. Mau pelanin semuanya gak apa-apa. Yang tingginya begitu. Jadi kalau ditanya. Kok kenapa kenceng. Ya Alhamdulillah panjang umur. Sayang ngaji. Dapat ilmu. Kenapa sama ilmu takut. Orang korupsi aja gak takut. Begitu. Kalau kami mau orang celah. Orang caci. Orang apa. Terserah. Kami mau. Yang penting benar. Dulu di Bintaro nih. Kita gak benerin ribut. Kalau doa arwah nih. Sebagian orang. Itu kalau perempuan. Ila ruhah. Gitu. Kalau laki-laki la ruhi. Kita benerin ada yang repot. Padahal salah. Gitu. Gak ada rumusannya. Ini ngarang-ngarang sendiri. Ini bahasa Arab tuh udah ditata. Diatur. Kalau ruh tuh mau laki. Mau perempuan. Sama. Ya. Gitu. Bahasa Arab tuh ada yang bisa berubah. Ada yang tidak. Inilah hebatnya bahasa Arab. Dan dicontoh dalam bahasa Indon. Indon. Contoh yang berubah-berubah. Karyawan. Perempuannya. Karyawati. Mahasiswa. Mahasiswi. Mahasiswa. Mahasiswi. Presiden. Masa Presiden Wati. Kagak. Begitu. Jadi kalimat-kalimat tuh enggak. Enggak. Jadi. Muslim. Emang benar muslimah. Mu'min. Mu'minah. Tapi ruh. Mau laki. Mau perempuan. Ruhi aja. Ini ajarannya. Karena kadongan. Rame-rame. Kita emang benerin-benerin aja. Tapi kita salah. Ya enggak apa-apa. Yang penting kita udah nyampein kebenaran agama. Orang tolak urusan orang. Begitu kami. Begitulah bunda. Enggak apa-apa bunda pelan-pelan. Sayang begini maksud kami. Mungkin harus pakai Fathol Moen kitabnya bundanya. Kitab kita ini riap. Saya bingung kalau ngajar masyarakat itu secara pribadi. Kenapa bingung? Kalau pengen dituntasin semua dalil-dalil tuh. Kan enggak bakal tamat-tamat. Ibu harus beli kitab harganya 3 juta. 4 juta. Kan puyeng. Yang kayak begitu. Mendingan ngaji kitab kecil aja. Tapi biarkan kita yang menguraikan. Jadi ibu enggak perlu beli kitab 3 juta, 4 juta, 7 juta. Kan puyeng. Mendingan beli mas. Bener enggak? Iya. Puyeng. Jadi inilah penyebabnya. Kalau di kitab-kitab kecil ini riad bunyinya aja enggak ada. Doa kunut aja tuh bunyinya enggak ada. Allah Madini enggak ada. Begitulah ulama tergantung tujuan kitab itu mau kemana dia. Orientasinya. Kalau orientasinya buat pemula. Enggak boleh panjang-panjang. Namanya ringkasan. Kalau udah menengar ada panjangan. Kalau mendalam kayak matematik aja. Pengurangan, tambahan. Itu namanya tingkat das. Dasar kalau udah tinggi. Nanti ada desimal. Empat desimal. Lima desimal. Ada kos, tangan, sip. Puyeng untuk mempelajari itu. Karena ini tingkat tinggi. Begitu. Jadi puyeng kesana. Nah ini ulama itu orientasi kitab tuh kecil. Gitu. Kecil. Kita karena ngaji biar jangan ngulang-ngulang. Ini saya pengen maksimalin ngaji. Jadi sekali ngaji bunda kita ini pada luas pemahamannya. Biar paham. Begitu tujuannya. Biar ngerti. Enggak apa-apa. Mau bunda kita pelan. Jadi kita jangan takut. Untuk kita berbuat sebuah kebenaran. Jangan takut. Begitu. Begitu. Saya habis sholat baca sholat Muhammad aja ada yang protes. Ngapain. Habis sholat baca itu. Tapi dia sama temannya yang habis sholat langsung pergi. Enggak diomelin. Yang baca sholat diomelin. Ya nuruti omongan orang gak ada habisnya. Prinsip hidup harus prinsip. Nah kurang lebih kayak begitu bunda. Jadi terserah bunda kita. Maksud kami. Bunda kalau ngimamin begini. Pelan-pelan. Ini semuanya ganjaran. Tapi tidak kategori sunnah abad. Yang tadi tu. Yang kelan. Pencang nih hai'at. Begitu. Makanya ada yang pelan. Ada yang pelan. Dulu Habib Umar bin Hafid. Rame di Rawoblong itu. Pernah ada kajian subuh di Masjid Dala Anwar. Baca kunutnya kencang. Ada beberapa kawan WA kita. Itu bagaimana kencang? Emang kitabnya begitu? Oh gue baru tahu. Di kitabnya banyak. Betul mu ini ini ini. Oh begitu. Iya. Lalu kenapa orang pelan? Tanya aja sama yang pelan. Tanya sama pelan. Saya aja kencang dari dulu. Kok nanya sama kita yang makan baso siapa? Nanya harga sama kita yang namanya. Ya salah lah. Orang kita dari dulu kencang kalau kunut. Gitu. Dari dulu. Kaya-kaya kita juga kencang dari dulu. Begitu. Nah ngapa itu? Begitu. Oh begitu kata kawan kita. Pernah kejadian Habib Umar bin Hafid. Habibullah Ta'ala. Kencang momanya. Kok kenapa kencang? Emang gitu kitabnya. Semuanya. Da'wah itu begitu. Nah kayak Habib itu. Lihat itu di belakang itu. Saya demen Habib 3 itu. Karena Habib berkuitang. Habib. Apa namanya. Salim Jindan. Habib Ali Bungur. Begitu kan yang dua. Makamnya dicondet. Dekat Ciliritan. Mall Ciliritan. Kalau di Senin. Saya seru jaral lewat. Itu tuh udah mati. Tuh tuh. Udah matinya. Masih cerama. Namanya. Murabirruh. Udah matinya tuh. Tuh potok tuh. Maknanya kaum muslimin. Lu kalau doa. Tengikut nabi tangannya kayak gini ya. Udah matinya coba. Masih ngajar. Udah mati. Masih ngajar. Padahal udah wafat. Begitu. Udah wafat. Masih ngajar. Hebat nggak? Wali Betawi tuh hebatnya. Udah mati. Kapan tahun itu? Masih ngajar. Maren kita jarah. Ke buyutnya Habib Ali Kuita. Habib Ali tuh. Buyutnya ada di Kalimantan. Kita ayah. Ini makamnya. Begitu. Buyutnya. Di Kalimantan Selatan. Namanya Kuin. Kuin tuh bahasa Belanda. Artinya Raja. Daerah Kerajaan. Daerah Kerajaan. Di Kuin. Dekat pantai. Begitu. Itu begitu. Itu udah matinya. Kurang lebih begitu Bunda. Jangan takut. Begitu. Kalau orang bertanya ntar kita tulisin. Bunda kita barangkali yang bertanya nih ngajar. Boleh tanya. Nggak apa-apa. Nanti kita kasih dalil-dalilnya. Kalau orang protes. Begitu. Tapi. Sama aja. Dia aja baca pelantuk. Dia nggak ketemu juga kitabnya. Nggak. Gitu. Yang baca pelantuk. Pokoknya orang juga baca begitu. Begitu doang. Gitu. Tidak. Tidak mengikuti dalil. Ini sempurna. Pokoknya. Alakulihal kuno tuh. Yang paling tinggi. Jadi imam tuh kenceng semua. Keduanya. Kenceng. Allah Mahdina. Faina takdi. Pelan. Wanastagfiruka kenceng. Wassallah. Ketiganya. Allah Mahdina kenceng. Faina takdi. Sampai kelar. Pel. Mua-muanya ada. Cuman berbicara fadilah aja. Ganjaran aja. Kurang lebih demikian. Wallah alam. Iya. Iya baik. Wa'alaikumsalam. Baik. Bagaimana kalau kita jadi makmum. Imamnya alergi sama kunut. Kan ada yang alergi udang. Ya kan. Ada alergi maulid. Alergi tahlil. Termasuk alergi kun. Kunut. Maka kita kunut aja. Kunut pendek. Allahumagfirli. Ya ghafur. Wassalallahu alaihi muhammadin nabid umi. Wa'alaikumsalam. Langsung sujud. Nggak ketinggalan. Bik. Kenapa tuh? Nggak usah. Nggak usah. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa. Artinya gini. Iya. Wang imamnya nggak baca. Jadi yang namanya makmum tuh ngikutin im. Imam. Kalau imamnya ini cawe-cawe. Maka makmumnya juga. Iya. Begitu. Itu emang begitu. Jadi kalau imamnya ini nggak kunut. Kunut pendek aja. Saya tuh mohon maaf dari dulu. Sebagian besar majelis itu yang tidak kunut. Saya banyak ngajar di komplek. Dari dulu. Nggak pakai kunut. Nggak apa-apa. Kita terus aja ngajar. Dia juga nggak pakai kunut. Kadang taman kita pakai kunut. Nggak apa-apa. Ya kalau dia nggak pakai kunut. Kita kunut pendek. Kalau di Arab. Nah. Itu kalau di Arab lama dia. Karena bacanya pelan dia. Lama. Cukup kita kunut panjang kita itu. Cukup. Saya selalu begitu. Gue cukup. Begitu. Kalau di kita itu. Pelan. Rada cepat. Jadi kita. Paling ketinggalan dia lagi turun doang. Mau sujud. Itu yang sering. Tapi seringnya nggak pernah ketinggalan. Saya nggak pernah. Dari dulu. Walaupun imam nggak kunut. Kita kunut juga. Nggak apa-apa. Sayang masalahnya. Daripada nggak ada kakinya. Lumayan juga. Jadi kunut pendek aja. Allah magfir liya ghafur. Wa sallallahu alaihi muhammadin nabil umiyyi. Wa ala liwasubi wa sallam. Ini yang paling pendek. Agar supaya kita sempurna dalam ibadah. Dalam ibadah. Kurang lebih begitu antaranya. Wa ala liwasubi wa sallam baik. Oh iya betul. Bukan. Dia salah. Kita harus jawab. Emang ente udah nanya. Begitu cara jawabnya. Ini saya ajarin nih bundanya. Ini saya ajarin jawabannya. Emang ente udah nanya. Imamnya posisinya di mana. Dia juga nggak tahu sholatnya di lapangan. Begitu. Imamnya siapa dia nggak tahu. Boronama. Dia baca cuman pelan. Dia baca pelan. Negaranya nggak boleh. Penyebabnya. Kalau kenceng. Bakal dipecat. Begitu iya. Kayak kita nih begitu. Kita jadi pejabat. Beda sama negaranya. Kalau kita kenceng. Bakal dipecat. Maka kalau beda pelan. Iya begitu. Iya. Iya. Iya ini nih. Saya benerin jawabannya. Iya. 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 Begitu. Di Mekah begitu. Iya nggak baca. Wallah alam. Oh iya baik. Saya baru. Saya nggak pake dulu. Dapat umur tua. Terus saya Muhammadiyah. Murul ngajar pelajari. Bapaknya. Oh nggak apa-apa. Muhammadiyah. Ada saudara kita. Muhammad kita ada. Muhammad kita. Ya Muhammadiyah. Sama aja. Yang penting Muhammad. Muhammad juga. Sama aja. Ika Muhammadiyah. Muhammad kita. Sama aja. Apa. Oh baik. Baik. Jadi. Yang nomor satu. Bunda kita harus jawab. Alhamdulillah. Saya diberi panjang umur. Saya bisa ngaji. Hadir. Ini syukuri dulu. Pelan-pelan kita sempurnai. Hah? Perubahan. Iya perubahan. Iya. Kita kudu beda. Udah ngaji sama belum. Ngaji. Jadi belajar bundanya. Sayang. Mungkin. Ini yang ada video-video ini. Bisa diulang sama bunda kita. Ya. Jadi kunut saja. Ganjarannya gede. Bunda. Apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Boleh saja. Boleh saja. Begitu. Iya. Orang kawan saya aja itu. Punya kambing nih. Ini mati. Nggak ditalilin juga. Nggak apa-apa. Biasa aja. Nggak ribut juga. Nggak dosa orang sunat bunda. Nggak dosa. Nggak dosa. Orang sun. Sunat. Kayak orang nggak kobli aja. Nggak kobli ya dari dulu. Nggak puasa Senin Kamis dari dulu. Kan nggak dosa. Begitu. Ini nggak apa-apa. Bunda. Nggak apa-apa. Ini hanya pengen nyari ganjaran banyak apa enggak. Itu aja. Oh iya baik bunda. Jadi nggak salah bunda. Nggak salah. Kalau ngomong bunda. Ngomong mama dia. Kami ini ngajari masjid mama dia banyak. Dari dulu. 2001. Banyak. Nggak apa-apa. Oh iya baik bunda. Nggak apa-apa juga. Iya samalah. Muhammad kita juga. Kita sama Muhammad dia. Kita iya. Sama aja Muhammad-Muhammad juga. Nggak usah. Nggak usah jadi rebot. Nggak usah. Apa? Iya kan ada Muhammad dia. Ada Muhammad kita. Udah yang penting sama-sama Muhammad. Ya kan? Begitu nggak apa-apa. Iya. Nggak usah jadi masalah agama itu. Gimana? 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 Gimana maksudnya? Gimana? Oh iya baik bunda. Jadi sebetulnya. Begini. Penyebabnya. Cara memahami sesuatu itu. Bisa beda-beda. Ini kesalahan nangkep. Ini ngaji aja belum tentu. Nangkep. Ada yang nangkep pici. Itu pici nya kok kayak begitu kotor. Ada yang dapat ilmu. Tergantung. Ini ngaji. Kalimat jangankan bahasa Arab. Bahasa Indonesia aja. Itu kadang salah orang tuh. Kalau nggak teliti kurang paham. Gitu. Ini saya nanya nih. Yang ngajinya udah pada lama nih. Ini ngaji. Ibu tau Cina nggak? Orang Cina tau nggak? Tau. Tau. Gitu. Di pasar bayoran tuh banyak nggak? Tau. Nah yang saya mau tanya sama ibu. Ibu pernah lihat Cina nangis nggak? Tidak. Ibu pernah nggak? Cina nangis. Pernah lihat nggak? Hah? Saya nggak pernah. Lihat Cina biasa aja. Gitu. Ngapain lihat Cina nangis? Iya. Ngapain? Ngapain? Gitu. Nggak kayak ibu. Lihat Cina aja nangis. Ngapain? 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 Biasa aja. Saya biasa aja. Lihat Cina tuh biasa aja. Nggak nangis. Nggak ya. Gitu. Jadi itu bahasa nih dengerin. Itu bahasa Indonesia aja salah paham. Apalagi kalamnya Rasulullah. Ini penyebab kenapa ada yang alergi kunut. Itu aja. Gitu penyebabnya. Gitu. Kita terangin. Sababmu sababnya. Tapi saya tidak mau nerangin ibu atu-atu hadisnya. Karena kasihanelnya. Jadi saya berupaya. Kalau jamannya model begini. Segini aja kayaknya udah cukup. Begitu saya tuh ngajar. Kalau jamannya tingkatannya begini. Harus kayak begini. Begitu. Tapi ini udah cukup buat mendasari mereka. Kira-kira begitu. Kami dalam mengajar. Untuk mampu menelan. Begitu. Jadi nggak apa-apa. Wallah alam. Oh iya. Orang ngaji itu kudu berubah. Tapi berubahnya ke arah yang lebih baik. Ada yang ngaji. Ujungnya cuma celah-celah. Temennya sama temennya. Ini sama ini. Itu namanya. Akhlaknya buruk. Rugi. Badan doang. Di majelis hatinya nggak. Itu begitu. Jadi kita harus berubah ke arah yang lebih baik. Kita niat melangkahnya harus benar. Jadi pelan-pelan. Pelan-pelan. Makanya kita orang ini karena ngaji. Kalau kita orang kagak diterangin sampai begitu-begitu. Sayangnya dosa. Namanya ngumpetin ilmu. Kata Nabi. Man kata ilman. Al jamahu bilijamin minar. Siapa yang ngumpetin ilmunya Rasulullah. Bakal dimasukin ke neraka. Daripada kita ngumpetin terserah. Mau dipahami. Mau nggak. Iya mau ditelan. Kewajiban kita menyampaikan. Namanya tablik wa ma'alaina. Illal balagul mubin. Tugas kita menyampaikan. Urusan diterima. Paham. Tidak. Itu terserah. All. Begitu. Maka ngaji kudu harus lurus niatnya. Kalau kita nggak lurus ngaji repot. Hanya nggak kebagi aku aja dia. Emang ini dasar dia. Najong banget sama gue. Timbang aku doang. Segelas yang dia beli juga bisa. Ini salah niatnya. Jadi niat inilah yang kemudian harus benar. Harus benar. Niat itu harus benar. Niat. Kalau baca sholawat niatnya belum benar aja. Masih saya demen. Kalau orang baca sholawat niatnya belum benar. Pokoknya biar orang lari sih. Mesti bagus aja dah. Yang penting baca. Ntar juga hatinya bakal di bengkel sama Allah. Pelan-pelan. Yang penting kita baca sholawat aja. Kalau baca sholawat bakal ketemu sama wali-wali ahli sholawat. Itu yang paling penting. Yang penting baca sholawat aja. Berkah ada hidupnya. Berkah. Wallah alam. Mudah? Baik. Kita baca fatihah ini. Ada infa. Ada infa dari hamba Allah. Minta didoakan agar anaknya menjadi anak yang sholihah. Berbakti kedua orang tua. Dapat ilmu yang manfaat. Dan berderajat tinggi. Amin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Buat kita bersama. Duduk di majelis ilmu. Moga Allah beri kita barakah dunia. Barakah akhirat. Ilmu kita manfaat. Rezki kita makin berkah. Usaha-usaha kita berkah. Anak keturunan kita berkah. Teman-teman kita berkah. Lingkungan kita berkah. Allah beri kita semuanya. Barakah dunia. Barakah akhirat. Amin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum doa mau nanya. Terakhirnya kapan? Ngaji kita. Tanggal? 22 Februari. Oh 22. Aman dah. 22 Februari. Iya baik. 22. 22. Iya baik. 22 Februari. Iya baik. Takut kita tanggalnya 27. 28 repot kita. 22. Iya aman. Aman. Iya baik. Aman. Aman gitu. Sebab kawan-kawan kita ini macem-macem. Hampir sekarang pun masih banyak yang WA saya. Ya begitulah hidup. Jamadis macem-macem. Ada yang dari hari minggu. Saya harus kesana kemari. Nolongin kawan kita. Guru gak mampu. Saya pengen jarak ke Rasulullah. Jarak ke wali apa ya. Ke negara lain. Iya baik. Nyari dulu. Sekarang udah. Ada lagi yang SMS. Sekarangnya orangnya ada yang ngaji juga nih. Ada yang gak nih. Begitu. Jarah wali somo apa ya. Ya Allah. Begitu. Mau ditaruh di mana lagi. Ini wali somo lagi ya. Begitu. Jarah wali betawi aja dah. Begitu. Suleiman Barzah. Tahu gak? Belum pernah. Suleiman Barzah. Ya Allah. Di Pondok Pinang samping Semea. Oh gak lama. Siapa yang pernah jarak ke Kiholil Bangkalan? Ke Kiholil Bangkalan. Udah berapa kali? Ngajinya sama dia. Ibu jarak aja ke situ. Iya. Di Pondok Pinang lama dia. Jarak ke situ. Iya. Saya sering jarak ke situ. Iya. Makanya jarak. Kan ada tuh saya ceramahin. Siapa Suleiman Barzah? Orang Cirebon. Aslinya dari Cirebon. Dari Cirebon. Aslinya. Begitu. Saya terangin panjang. Di sono. Iya. Dari ibu tau. Suleiman. Suleiman. Baroja sebetulnya. Orang sana nyebutnya Suleiman Barzah. Biar gampang. Dekat lah udah. Tau semia? Iya. Iya tau. Iya. Sering lewat? Lewat doang. Waduh. Sayang. Waduh. Enggak. Enak jarak. Enak. Jarak. Baca rakip. Jarak. Gitu ya. Ntar jarak. Jarak. Jangan enggak. Biar berkah. 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 Orang Bondok Pinang enggak pernah. Waduh. Enggak tau. Iya. Iya. Ya Allah. Rumahkan keramat. Saya sering kesitu dari dulu. Dari dulu. Kata ma'alim syafi'adami. Ini ma'alim nih. Kalamnya. Ini ma'alim. Kata ma'alim syafi'adami. Anak keolil bangkalan lama di sana. Begitu. Oh belum pernah. Iya. 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 Biar paham. Dari Cirebon. Iya. Cirebon. Dari Cirebon. Nanti saya cerama. Jangan sekarang. Kasian. Lasa. Sulaiman Barzak. Sulaiman Baroja. Orang sebut Sulaiman Barzak. Sulaiman Barzak. Jara. Saya sering jara ke situ. Anak-anak kita jara mulu. Iya. Wali gedenya wali. Wali gedenya wali. Jara aja situ. Begitu. Jara aja. Yang jaga banyaknya orang bobo. Jara aja. Jara. Baraka. Iya. Banyak. Kau liya Allah. Banyak. Banyak. Iya. Banyak. Banyak. Wali-wali banyak. Apa? Saya kagak ngerti. Mau kuburan kumpi. Mau kuburan kober. Mau kuburan apa. Pokoknya di keramat dua aja dah. Begitu. Iya. Tanya aja nih. Yang kurang bodoh pinang. Mampir dulu pateha sekali. Nah gitu. Nah. Mana kurang bodoh pinang. Lah iya mampir aja dari sini. Terus ada kali. Ini saya ajarin nih. Ini yang berok bodoh pinang nih. Karang aja nih. Kan mau malam Jumat nih. Pakai motor. Masukkan. Dah. Datang nih. Nggak usah doa panjang-panjang. Assalamualaikum. Ya wali Allah. Syekh Suleiman Barzah. Begitu. Saya ziara syekh. Saya mau baca fatihah buat engkau. Ini dengerin dulu. Ya. Nggak jadi dah. Ini mau dengerin enggak. Kalau ngomong susah sayanya. Saya enggak biasa. Gitu. Harus denger. Kali ibu ngomong. Ini ngomongan kita nguap. Gitu. Kita enggak mau. Gitu. Jadi ibu ziara salam. Assalamualaikum ya wali Allah. Syekh Suleiman Barzah. Sudah. Ibu baca fatihah. Walau tolin amin. Ya Allah. Saya baca fatihah. Saya diakan nama wali ini. Ya Allah. Dengan keramat wali ini nih. Biar cicilan lancar. Sudah pulang dah. Begitu aja. Sudah. Biar pendek. Kelamaan. Kalau ibu saya suruh baca. Yasin. 41. Kapan pulangnya. Dicarin lakinya. Sudah fatihah aja sekali. Hah? Dia sekarang nih. Ya. Bener kan? Ya. Dah doa langsung.